Selamat pagi saudara, saya Paskal Isiswari kembali punya Pak Anda pagi ini di Kompas Bisnis Hapa Indonesia pagi. Kementerian Kesehatan menganggarkan dana kesehatan sebesar 134,46 triliun rupiah. Anggaran ini membengkak dari yang awalnya 103 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan vaksin senilai 58,18 triliun rupiah. Insentif tenaga kesehatan 16,63 triliun rupiah, testing tracing 13,7 triliun rupiah, dan isolasi mandiri sebesar 5,5 triliun rupiah. Namun, anggaran ini masih bersifat konsultasi dengan Kementerian Keuangan dan belum final. Dan juga angka ini adalah angka seluruh penanganan pandemi sektor kesehatan. Jadi bisa jadi nanti dialokasikannya di Kementerian Sosial, bisa ditaruh di BNPB, bisa ditaruh juga mungkin di tempat-tempat lain, di Pemda. Jadi dengan demikian setidaknya sejak awal Bapak Ibu sudah mengikuti petanya seperti apa, sehingga nanti dalam prosesnya kita sama-sama dari eksekutif dan legislatif, Pak Mamanya sama. Jadi saya akan coba, yang paling banyak saya rasa adalah klaim, Bapak Ibu. Klaim dari rumah sakit, rumah sakit mengenai anggaran COVID-19 ini. Klaim dari rumah sakit, rumah sakit mengenai anggaran COVID-19 ini.